Pemirsa ASEAN Climate Forum 2023 berkomitmen mendorong kolaborasi kolektif dan inklusif negara-negara ASEAN untuk mengatasi tantangan perubahan iklim. Perbincangan terkait pasar karbon, keuangan berkelanjutan, dan transisi net zero emissions juga terus dilanjutkan. Negara-negara anggota ASEAN melalui ASEAN Climate Forum 2023 mengupayakan kolaborasi kolektif dan inklusif ASEAN untuk mengatasi tantangan perubahan iklim secara berkelanjutan. ASEAN dinilai memiliki potensi besar dan Indonesia sebagai salah satu negara yang tergabung dalam ASEAN sudah memiliki rencana strategis untuk berkontribusi dalam pengurangan emisi global. Direktur Jenderal Energi baru terbarukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Yudodwin Nanda Pribadi, mengatakan Indonesia terus berkomitmen untuk berkontribusi dalam pengurangan emisi. Ada pun langkah yang dilakukan adalah meningkatkan penggunaan pembangkit listrik tenaga surya yang akan diikuti dengan rencana penggunaan pembangkit listrik tenaga nuklir dan beroperasinya pembangkit listrik tenaga nuklir pada tahun 2039 mendatang. Selain itu, pemerintah juga menargetkan penambahan energi terbarukan dalam 10 tahun ke depannya, mencapai 51,6 persen atau setara dengan 20 gigawatt. Pemerintah juga mengembangkan penambahan energi terbarukan dalam sektor 2060 dengan mengembangkan penambahan energi terbarukan dalam pembangkit listrik tenaga nuklir. Sementara itu, Ketua ASEAN BAC, Arshad Rasid, mengatakan pembangunan berkelanjutan menjadi agenda utama dari pertemuan ASEAN BAC 2023. Ia menyebut, negara-negara ASEAN memiliki potensi yang besar untuk memitigasi perubahan iklim dan mencapai target net zero emission. Arshad juga mengatakan saat ini perbincangan terkait pasar karbon, keuangan berkelanjutan dan transisi net zero emission masih terus berlanjut. Sehingga, mekanisme berkaitan untuk mengembangkan penambahan berkelanjutan 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 di perjalanan ini. Saya tidak akan menerima detail dengan hub ASEAN net zero hub dan kebunuhan berkelanjutan. Tetapi, apa yang saya perlu menemukan adalah, silakan, silakan kembali ke team ASEAN BAC, untuk melihat ke kemungkinan untuk menyebabkan kemungkinan di魅力an. We hope today's event, the ASEAN Climate Forum, can be a stimulator to move towards greater resilience and sustainability on our climate issues. Adapun hasil dari ASEAN Climate Forum 2023 diharapkan menjadi stimulator untuk mencapai ketahanan dan pembangunan berkelanjutan untuk negara-negara ASEAN. Dari Jakarta, Jessica Wulandari, Fani Maulana, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.